Mari adik-adik sebelum mendengarkan cerita dari firman Tuhan kita berdoa Tuhan Yesus hari ini kami mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin Oke adik-adik jumpa lagi dengan kakak Kayak kenal aja, emang siapa? Oke, nama kakak itu Puji Kristiani Hari ini kakak mau ceritanya tentang Penta Kosta Ada yang tahu apa itu Penta Kosta? Coba dibikir, dibikir apa ya? Hmm, pasti ada yang jawab Halo, coba dicek, benar gak? Penta Kosta adalah hari dimana Tuhan Kudus itu turun Yang betul? Siapa yang betul? Hmm, hebat pokoknya Eh, siapa itu Tuhan Kudus? Tuhan Kudus itu adalah Tuhan Ini kerjaannya itu menolong manusia nih Hmm, menolong apa aja ya? Oke, hari ini kakak cerita dari kisah para nasul Pasal 2, ayat 1 sampai dengan 13 Ayo, diminta alkitabnya Kisah para nasul, pasal 2, ayat 1 sampai dengan 13 Kalau sudah ketemu, silahkan dibaca Jadi waktu itu, para murid-murid Yesus Mereka kumpul di satu ruangan Satu ruangan, mereka disitulah semua Mereka berdoa Mereka nunggu-nunggu aduh, manalah janji Tuhan ini Katanya mau datang seorang penolong Tapi belum datang juga Mereka berdoa Mereka berdoa bersama-sama Tiba-tiba Datang menit-menit seperti angin Wussssss Tapi makin lama makin kecam Sampai mereka tidak kuat-kuat Mereka menahan datangnya angin Angin itu memenuhi ruangan Tidak lama kemudian Muncul Api-api itu penuh Penuh dengan api-api Api itu tidak besar-besaran sih Sebesar lidah begitu Api itu lurus Dan hingga api itu di Setiap murid-murid Tuhan Yesus Seperti gambar di sini Lihat, ada di sini Jadi kopi sini seperti itu Ada angin berhempus Kemudian Dari kopi itu mengganti oleh Api-api itu semua Wih, paling berubah loh Yang berubah ya Tiba-tiba Rasa takut Rasa cemas Mereka hilang Berubah menjadi keberanian bagi mereka Mereka berani Mereka berani untuk keluar dari ruangan itu Jadi kalau tadi hanya diam di rumah Di ruangan aja Sekarang mereka berani Tapi tidak hanya itu Ada yang mereka lakukan Coba lihat gambar Mereka sedang bercerita kepada banyak orang Dengan bahasa yang berbeda-beda Ada yang tahu Ada cahaya Jadi saat itu Ada bahasa Allah Ada bahasa Kriptal Yahudi Banyak sekali Jadi Mereka semua Orang-orang yang ada di situ Menerti apa yang mereka bicarakan Api-api Ada orang yang melangkut Mereka ngapainya Ada juga yang ngatai mereka Itu orang mabuk Mereka itu Jadi para rasul itu Oleh karena Roh kubus itu tadi Dalam bentuk api Memampukan mereka Menolong mereka Untuk memiliki keberanian Menceritakan tentang Injil itu Kata yang berbaik Kata yang berbaiknya Yaitu Yesus Mereka bercerita tentang Yesus Semua orang dengar Dari berbagai negara Dari berbagai bahasa Semua mengenal tentang Yesus Ini adik-adik Pentecostal Dimana Roh kubus itu Roh yang menolong itu Juga ada loh Untuk kita semua Siapa dari kalian yang pernah takut? Iya Pasti ada Kata juga pernah rasa Kata juga pernah rasa Yang Gimana ini? Jelas Aduh Nanti gak bisa ini Ih Kuhakir Takut Gak maulah kukluar Nanti ada hantu Eh Pernah Nih aku gak maulah Nanti berangkat sekolah Aku gak kerjakan tugas Dan aku gak bisa Eh Aku tutup aja lah Kalau salibu ini Yang gak lorong-lorong Kalau aku orang berisnya Ayo siapa yang pernah begitu Artinya Kalau kita Sedang merasa takut Kita harus apa? Harus berdoa Seperti kita langsung Tara murid Mereka berdoa Mereka menolong-molong ke polongan Tuhan Sang Kuhus Satu Itu juga kita Kalau adik-adik ini Takut nanti Tidak naik kelas Aku gak minus Berdoa kepada Tuhan 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 Berikan aku Terus Oke Tapi sambil berdoa Berdoa kepada Tuhan Jangan cuma berdoa Jangan cuma berdoa Jangan semua Biar roh kudus Di dalam diri kita Buktinya adalah Selalu berboten Melakukan apa yang baik Melakukan yang menyenangkan hati Tuhan Tidak ada rasa takut Untuk melakukan hal-hal yang baik Ketika memang tidak bisa mengediakan tugas Dia tidak matai Ketika butuh uang Tapi mama gak kasih Ya jangan mencuri Kalau disuruh ke gereja Gak mau Nah Harus Menyesal Dan langsung pergi Kalau disuruh teman yang mencuri jambu Yang gak boleh bilang Ya harus pilih Harus tegur mereka Kalau kesalah Oke Jadi Kita saat ini pun bisa Dikuasai oleh Tuhan Kita bisa meminta kepada Tuhan Untuk memberikan kita ruk kudus Ruk kudus Ruk kudus berkuasa dalam diri kita Yang norong kita Berikutnya apa Kalau kita tidak takut untuk melakukan kebaik Kalau kita tidak takut melakukan hal-hal yang baik untuk semua orang Kalau kita tidak takut akan apa yang nanti terjadi Kalau tidak takut akan apa yang nanti terjadi Kita harus tindakan di dalam diri kita Kalau kita berani untuk melakukan kebaikan Meskipun Kurang-orang tidak setuju Yang terakhir adalah Kita berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Dan juru selamat kita Kepada semua orang Meskipun akhirnya kita dibenci Itu tandanya Di dalam diri kita Ada roh kudus gitu Ya mungkin kita gak bisa lihat secara nyata Secara mata Tapi kita bisa lihat buktinya Dari tindakan kita sehari-hari Oke Hari ini Kakak mau ajak kita main semua Kasih sentiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Untuk mengakhiri cerita hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk ceritamu hari ini Melalui firmanmu Kiranya Tuhan Menolong kami Memampukan kami Untuk hidup Dipimpin oleh sang penolong Yaitu roh kudus Terima kasih Di hari Pentecostal ini Tuhan curahkan roh kudus Untuk kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selalu ya Amin